Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel Sani Motomotif Oke kali ini saya kedatangan lagi sebuah tank semprotan air ya khususnya untuk petani ini kata yang punya gejalanya tidak lancar kalau digas itu tidak lancar Oke yuk kita cek apa sih penyebab dan gejalanya ini mesin ikuti terus di video Sani Motomotif yuk let's go dulu kita cek Oke kita akan coba dulu ya kita coba hidupin dulu kita buka dulu Oke kita buka dulu ini tali stick sticknya stick buat keluar akhirnya maaf agak berisik ya itu dita di tangga sebelah hanya anak-anak yang lagi main kita buka dulu selangnya kita ketinggian kita coba cup kita gas sedikit tarik oke ini mesinnya mati ya nggak hidup dan kita cek kita cek dulu oke 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 kita buka kabilatornya dulu oke oke kita coba buka kabil lapornya dulu ya oke 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 biasanya ini ada kotoran oke 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 ini seperti ini dalaman kabilatornya ya ini seperti plastik kita buka setelan anginnya ini banyak kotoran Hai kotor ya tak akan kita bersihkan kita buka bagian atas kabilaturnya biasanya sering ada air kita buka bagian atas kabilatornya ini aman ya biasanya di sininya itu di dalamnya itu banyak air ini bersih ya Oh iya ini tips ya buat rekan-rekan semua biasanya disininya itu bagian ini itu sering kotor sering mampet biasanya di dalam sininya itu tidak ada saringannya Hai kalau ada saringannya biasanya sering mampet disaringan yang ada di dalam tank ya kotor ini terhalang sama kotoran itu banyak kotorannya kalau ada ini biasanya tidak menggunakan sedis selangnya itu tidak ada saringannya disini Hai kalau biasanya kayak mesin kayak tekor bensin biasanya disaringan ininya suka mampet nah biasanya sering mampet di yang ininya ini kan ada di dalam sini di dalam tank biasanya sering mampet kayak disini gejalanya disini kalau biasanya digas lamsam hidup tapi pas digas mati disini penyebabnya kalau di dalam ininya nggak ada ini disini penyebabnya disini sering nyocok sering kotor tadi ini sudah saya bersihkan kita pasang lagi seringnya oke kita sudah kita sudah saya pasang lagi seringannya oh ya yang baru bergabung yang belum subscribe bantu subscribe nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya jadi ketika saya update video terbaru dapat notifikasi ya dapat pembak dapat pemberitahuan bahwa saya update video terbaru oke sekarang kita pasang lagi kita bersihkan lubang setelan angin biasanya disininya juga kotor berhubung saya semprotan cleanernya udah habis jadi kita tiup cara manual saja kita bersihkan banyak anak kecil anak tangga sebelah daripada main jadi agak berisik ya banyak suara anak-anak sudah apa-apa dia 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 Terima kasih telah menonton Oke kita pasangkan kembali Jangan lupa jangan sampai ini tidak terpasang Karena ini sangat penting Ini bentuknya kayak plastik Tapi perannya penting nih Dalamannya cuma kayak gini doang Nggak ada yang lain Cuma kayak gini aja Udah Terima kasih telah menonton Cara pasangnya kayak gini ya Tinggal kita pasang baut Ditambut lagi Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya Dan jangan lupa Di samping Tulisan subscribe Ada gambar lonceng Jangan lupa dipencet juga Diklik Diklik Gambar loncengnya jangan lupa di klik Karena mengeklik gambar lonceng itu sangat penting Terima kasih telah menonton Oke kita pasangkan lagi Bagian atasnya Awas pasangnya jangan sampai terbalik ya Bagi minyak kita bersihkan dulu Kita mur Kita mur Sudah pasangkan lagi murnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Setelah menonton Sedangkan anginnya Kita pasangkan Kita putar sampai mentok Benar-benar sampai mentok Ini sudah mentok Kita putar Kita kendurin lagi Kita hitung Satu Dua Kita coba Pakai dua putaran setengah dulu ya Jangan lupa Jangan lupa Pakainya juga Kita pasang Karena kalau tidak ada paking Tidak bakal Mau nyala Oke kita pasangkan Aduh Sorry Tadi Tidak sempat Apply ya Waktu pemasangan Waktu pemasangan ini Coba Kabilatornya Tidak sempat Apply Saya kira sudah Apply Oke kita Bagian bawah kabilatornya Kita pijit Oke Terus kita pompa-pompa dulu Supaya Bensinya naik ke atas Sekarang kita coba Kita coba nyalain Oke Masih Gampung nyala Kita putar Lagi Setelan anginnya Kita coba lagi Setelan angin Setelan angin Setelan angin Oke kita Setting lagi ya Kabilatornya Secara setting Kabilator Kita tahan Setelan angin Setelan angin Setelan angin Setelan angin Membesar sendiri Kita putar Pelan-pelan Kita tahan setengah Ini terlalu borong Kita kembalikan putar ke belakang Pelan-pelan Pelan-pelan selamat menikmati 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 jadi begitu oke mungkin itu saja cara memperbaikinya ya tentang mesin hidupnya tidak normal seperti dia yang hidupnya tidak normal kita pasangkan tali gasnya kita pasangkan tali gasnya kita coba tarik lagi oke oke disini juga ada beberapa tank yang kemarin-kemarin sudah saya perbaiki belum pada diambil sama pemiliknya ada mesin sedot juga disini yang baru diperbaiki belum sempat diambil juga sama yang punyanya oke mungkin itu saja tentang cara memperbaiki mesin semprot yang di gasnya tidak lancar ya oke mungkin oh iya jangan lupa yang baru bergabung dan yang belum subscribe silahkan bantu subscribe-nya dulu dan kalau suka video ini silahkan tekan like-nya juga ya tombol sukanya di klik oke mungkin segitu saja sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati